BOMBER ANDALAN PERSIJA JAKARTA MARKU Si Micu mendapat banyak kritikan sebelum menjatak dua gol ke Gawang Arma FC pada hari Sabtu, 31 Maret 2018. Kritikan itu ternyata membuat pemain asal Croatia tersebut merasa sedih. Pelatih Persija Jakarta Stefano Cugura Tejo meminta kepada Seng pemain untuk tidak terlalu memikirkannya. Yang terpenting ada kemauan bekerja keras dan kembali menjatak gol di setiap pertandingan. Itu terbukti, Seng pemain mampu menjatak dua dari tiga gol untuk kemenangan Macan Kemayoran atas Simoedan. Persija berhasil mengalahkan Arma FC dengan skor 3-1 pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dia, si Mic, sedih karena ada beberapa orang yang mengkritiknya, padahal sudah cetak banyak gol dan membawa kami juara di Malaysia dan Piala Presiden. Si Mic juga jadi pencetak gol terbanyak dan pemain terbaik. Ketika tidak menjatak gol, orang mulai mengkritik dan itu membuatnya sedih, kata Tejo. Saya katakan kepadanya bahwa situasi ini biasa terjadi dalam sepak bola. Tapi saya katakan harus tetap berkonsentrasi dan bekerja keras. Lanjutnya Pundi-pundi gol yang diciptakan oleh Marco Sinic masih terus ditunggu oleh pecinta Persija Jakarta. Di lagu berikutnya, Macan Kemayoran akan melawan Johor Darul Tajim dalam pertandingan lanjutan Piala AFC 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, 10 April mendatang. Sebelum melawan JBT, Persija lebih dahulu akan memainkan pertandingan tandang, yaitu melawan PSMS Medan, 6 April 2018 mendatang. Terima kasih telah menonton!